Karena dalam menculikan butuh orang timur kan ya. Betapa banyak kepala daerah yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya sampai akhir. Kenapa? Bisa sedih melihat kota Bandung hari ini, itu sesungguhnya hasil lukisan bersama. Si Anjur itu kota terbesar atau kubatan terbesar kedua di Jawa Barat, tetapi hari ini IPM-nya terendah di Jawa Barat. Nah anak-anak muda ini tetap berkumpul, tetap bersatu, tetap solid untuk membangun Sukabumi. Sampai ujung Sumatera, sampai di timur kita sudah mengeskemakan rengas dengklok proyek ini dan secara organik teman-teman. Dan setelah ini bukan hanya sekedar diskusi, setelah itu pergi kita bikin kontrak sosial dan kontrak kebijakan. KONTRAK SOSIAL Cek, orang lagi kencing disuruh stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tepuk tangan semuanya. Wajah-wajah anak-anak muda, disini pada kuliah ya, yang masih kuliah boleh tepuk tangan. Orang-orang yang akan merasakan UMR Bandung ya. Nama aku Aldo teman-teman, disini jujur, ini tepuk tangan paling jujur nih. Ada yang pernah lihat aku stand up belum? Gak usah, gak usah mas. Nama saya Aldo teman-teman, aku tuh adalah komika politik teman-teman. Jadi kalau kalian gak pernah nonton aku, aku tuh setiap hari Senin, mas ngocoknya bisa nanti gak? Minuman, minuman. Aku tuh setiap hari Senin tampil di CNN, dulu nih pas Pilpres. Tampil di CNN, oh semuanya aku kritik. Membantah pemerintah, menggelitik dengan gelitik, menglawan dengan lawak, luar biasa. Sekarang aku jadi pegawai BUMN. Malu. Dulu teman-teman, kemarin pas yang upload biru-biru semua upload, saya tidak berani. Lebih baik tidak bersuara daripada dipecat. Jadi saya adalah, benar, karena kalian tahu sekarang aku pegawai BUMN, benar tepakan kalian teman-teman, aku adalah komika rezim. Enak bro, duit rezim. Enak bro, enak benar. Nih, aku harus tahu ya, aku tuh kemarin kenal dengan orang-orang, ini spill disini aja nih, jangan kemana-mana ya. Aku tuh kenal dengan orang-orang yang pada masanya influencer mendukung 02. Aku juga kenal dengan yang mendukung 01. Aku pernah ngeliat di Facebook, ada postingan, siapapun yang mendukung Anis, akan dapat rumah di surga. Buah dadadadau. Rumah di surga. Ini menurutku ironi, karena mereka gak tahu bahwa influencer yang dukung 02, dapat rumah di Sumarekon Bandung. Lebih dekat gitu. Dan langsung di DP lagi. Terus, setelah, aku tuh 8 tahun teman-teman stand up. Dan aku ngeliat kalian anak-anak muda gini tuh kayaknya masih saat-saat mengejar passion gitu. Dan buat kalian yang mengejar passion, coba contoh satu ya. Mas, mas passionnya apa mas? Bisnis, ada bisnis apa mas? Laundry? Udah gede? Kelihatan sih. Bisnis. Buat kalian anak-anak muda yang mengejar passion, tinggalkan passion kalian. Tinggalkan bro. Ngapain kalian mengejar passion? Aku 8 tahun stand up. 8 tahun stand up, mengejar stand up. Tiba-tiba masuk BUMN. Wih, awalnya aku masuk BUMN, aku tuh merasa, fuck, aku pengen balik lagi ke Jakarta stand up gitu. Awalnya. Sampai aku dijelaskan tentang gaji-gaji dan bonus-bonus yang akan aku dapatkan. Pada saat itu aku langsung yakin, bahwa stand up adalah pekerjaan orang bodoh. Karena ngapain lagi kita stand up-stand up bro. Makanya aku yakin nih komika-komika besar kayak Panji, Radit, Ernest, itu dia stand up bukan karena suka, bukan karena passion. Karena gak lolos BUMN. Pasti tuh. Aku baru sekitar setahunan gitu masuk BUMN. Dan Alhamdulillah keadaan ekonomi ku luar biasa membaik, teman-teman. Aku sekarang gaji dua digit. Punya rumah, punya mobil. Semua aku dapatkan sampai aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, udah dong. Kasih ini sama yang punya lontri tuh. Seperti itu. Apalagi ya. Di Jakarta. Jakarta sekarang lagi rame-rame. Aku tuh suka bingung gitu. Orang Bandung tuh sering banget ngeluh gitu. Wah, orang Jakarta nih rame-rame ke Bandung. Bikin masalah, bikin macet. Hei, kalian orang Bandung. Kalian tuh cuma butuh satu orang bikin Jakarta berantakan nih sekarang nih. Satu orang doang. Makanya nih aku nih mewakili orang-orang Jakarta. Ngomong sama orang Bandung, tolong. Itu RK diambil lagi. Namasih Aldo, terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali ya Kak Aldo. Wah, teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk sesi yang kita tunggu-tunggu. Udah pada ketawa, udah sakit perutnya. Belum? Masih kurang? Tenang, masih banyak sesinya. Jadi, buat Akang Teteh di sini, jangan khawatir. Tentunya agenda kita pada hari ini bakalan menarik banget. Nah, selanjutnya. Kita memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, gak akan sama kita berdua dong. Sama siapa dong Kak kalau gitu? Takutnya nanti kalau sama kita berdua terus bosen. Iya enggak? Iya dong. Dan nanti bakalan ada dua moderator kita. Yang akan memandu tentunya keren banget. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Jadi, moderator kita ini merupakan seorang konten kreator digital. Sekaligus public speaker yang dikenal luas di media sosial. Dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di TikTok dan 500 ribu pengikut di Instagram. Beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai seorang makro influencer. Kontennya ini berfokus pada isu-isu sosial, motivasi, serta pemikiran kritis. Yang tentunya target audiensnya merupakan generasi muda, khususnya milenial dan gen Z seperti kita semua. Dan teman-teman, moderator kita ini merupakan founder dari beberapa komunitas dan platform yaitu Naran ID dan juga Distrik Berisik. Dan dia ini dikenal sebagai Presiden Gen Z. Sudah kebayangkan siapa? Sudah tahu. Oke, kita sambut dengan meriah, Bang Rian Fahardi. Oke. Dan tentunya... Beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bang Rian. Halo, selamat sore, Bang. Sore, gue pengen mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rengas Deng Klok Project. Jadi kita menculik untuk mengulik isi pikiran dari calon kepala daerah. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang hadir di sini. Di sini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya akan ditemani salah satu penculik yang susah ditemukan sebenarnya. Dan saya akan sedikit bercerita nanti tentang kenapa Rengas Deng Klok Project ini penting dan kenapa setiap daerah itu kita harus bergerak. Tapi sebelum itu saya ingin panggil partner saya bersama dengan Rengas Deng Klok Project bersama dengan Rengas Deng Klok Project berkolaborasi distrik berisik bersama dengan komisi.com. Tepuk tangan untuk Gianluigi, salah satu partner yang akhirnya menerima tantangan Rian sebenarnya. Untuk tidak hanya sendiri gitu dalam bergerak. Apa kabar Bang Gian? Baik-baik karena dalam menculikan butuh orang timur kan ya. Tapi pas Rengas Deng Klok beneran gak ada orang timur. Karena orang timur jaga keamanan waktu itu. Jong timur ya pasti jaga keamanan pasti itu. Jong timur ya itu. Siap bagian. Tapi senang banget sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semuanya tepuk tangan buat teman-teman. Mungkin cerita dikit, gue dan Rian dua tahun yang lalu kita saling kenal. Rian juga adalah orang yang mendukung dan membantu komisi.com pertama kali lahir. Dan akhirnya ini sebuah proyek yang bisa kita langsungkan bersama. Bagaimana kita bisa mendengar langsung atau menggugat langsung program-program dari para Cakada-Cakada kita pada hari ini. Oke. Sebelumnya acara ini tanpa sponsor sebenarnya. Tanpa sponsor gokil. Sebenarnya gue gak tahu ini harus bangga atau enggak karena ini terlaksana. Tapi di satu sisi mungkin sentilan bahwa jangan sampai ini gak dinormalisasi gitu Bang Gia. Betul. Mengumpulkan politisi untuk kita uji, untuk kita desak. Karena ini merupakan sebuah kewajiban kita sebenarnya yang akhirnya akan menitipkan suara ke mereka. Betul. Karena kalau kita cuma bisa melihat mereka debat di TV, itu menurut gue tidak bisa mewakilkan suara kita sebagai anak-anak muda. Jadi acara-acara seperti ini sangat penting untuk kita kaum anak muda untuk bisa langsung berinteraksi dengan para Cakada kita. Benar, dan kita pengen rengas dengklok proyek yang pertama ini teman-teman. Dan kebetulan banget ini yang pertama. Dan idenya sebenarnya muncul ketika saya tidak sengaja ke rumah sejarah Jiao Kisiong di Karawang. Jadi rumah benerannya di mana Soekarno dan Bung Hatta pada saat itu diculiklah oleh beberapa kelompok pemuda yang ada di Jakarta. Dan ada tujuh orang, tapi sebenarnya yang meskemakan itu banyak teman-teman. Jadi kita pengen banget melibatkan teman-teman di sini sebagai penculik itu. Bukan hanya sekedar penonton, tapi benar-benar mengulik mereka. Benar-benar mendesak mereka bahwa kita tidak ingin memilih pemimpin yang hanya mampu mengucapkan janji saja tapi tidak ditepati. Dan akhirnya kita lagi yang akan jadi korban. Dan kita ingin di rengas dengklok proyek yang pertama di Bandung di buah batu ini teman-teman yang akan jadi saksi itu bisa menggelorakan lagi. Di daerah-daerah sampai ujung Sumatera sampai di timur kita sudah mengeskemakan rengas dengklok proyek ini dan secara organik teman-teman. Dan setelah ini bukan hanya sekedar diskusi setelah itu pergi kita bikin kontrak sosial dan kontrak kebijakan. Jadi di samping sini ada teman-teman distrik berisik yang bertugas sebagai juru catat. Jadi suara teman-teman di sini akan dicatatkan dan setelah dicatatkan akan ditanda tangani langsung oleh mereka. Dan ketika mereka tidak mengiakan itu setelah terpilih kita punya bukti. Bahwa kita harus mencoret dia untuk tidak lagi terlibat di tahun-tahun yang akan datang. Itu sebagai bukti konkret rengas dengklok proyek diadakan bukan sekedar konten dan bukan hanya sekedar festivalisasi belakang. Jadi sekali lagi selamat menikmati rengas dengklok proyek, proyek kolaborasi komisi.co dan distrik berisik. Terima kasih teman-teman saya izin akan memanggil salah satu calon yang akan teman-teman dengarkan dulu. Jadi hari ini bakal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang ya. Ada yang gugur bang. Oh ada yang gugur. Tiba-tiba pas diculik eh hilang. Hilang. Kita lihat hari ini yang gugur yang mana ya. Kita lihat yang gugur. Pokoknya yang gugur langsung mention di Instagramnya ya. Kemana lu? Eh setuju gak? Setuju gak? Cek aja. Setuju ya? Setuju ya? Setuju ya? Poster doang ada fisiknya kagak ada. Malah bang ada satu yang gak ada di poster tapi berani datang. Gak ada di poster? Gak ada di poster tapi mau datang. Gokeel. Nah yang ada di poster tapi gak datang ini. Bagaimana kita mau pilih fisiknya aja? Gak ada apalagi programnya kan. Berat, berat, berat. Oke langsung saja. Langsung saja. Jadi yang pertama ini adalah Kang Dandan Rizawardana. Nomor urut satu untuk daerah Bandung. Bandung. Ini kalau di jalan-jalan kita dandanin kota Bandung nih. Ini gue lihat nih. Ada yang pernah lihat baliho-nya gak teman-teman? Ada, ada. Oh pernah lah ya. Kebetulan gue juga Bandung. Gue kuliah di Bandung. Gue kuliah di Bandung. Jadi gue akan sangat mengkritisi kota Bandung nih. Ini gue pengen tau program-programnya. Udah ada ya. Kita panggilin ya. Boleh, boleh, boleh. Karena di Bandung ini Rian. Sambil kita tunggu di Bandung ini. Tanpa kita sadarin. Lebih banyak tempat dugemnya daripada tempat pendidikannya. Bener ya? Bener kan? Lebih banyak tempat dugemnya daripada tempat pendidikannya kan? Makanya gak heran kalau misalnya orang Bandung lebih suka mabok daripada tempat ilmu. Makanya lihat aja Ritwan Kamil di Jakarta mabok kekuasaan. Terus. Ada, 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 udah ada. Ada kan? Tadi ada. Paham gue Bandung nih. 10 tahun gue disini. Cuma akhirnya benar gitu banggian. Oh sebelum. Oh ini dia. Sebelum memanggil Kang Dandan. Sebentar Kang. Saya ingin memanggil pejuang-pejuang rengas dengklo kita. Oke. Ini adalah. Boleh dipanggil teman-teman? Tujuh orang. Enam orang ya? Enam orang bareng lu berarti tujuh. Karena tujuh orang yang pada saat itu di rumah sejarah. Pada saat itu ada Soekarni, Wikana, Hairul Saleh, Sultan Sahrir. Mereka benar-benar berani gitu. Untuk mendesak agar proklamasi segera dideklarasikan. Sama dengan hari ini. Kita juga menginginkan kemajuan tiap daerah teman-teman didesak oleh anak muda. Dan disegerakan. Bagaimanapun caranya. Dan kita berharap semoga cara ini benar-benar bisa mendesak mereka. Dan memikirkan ulang kembali. Posisining kita sebagai pemuda di masa dulu. Tidak berbeda dengan pemuda hari ini. Oke kita akan panggil ini dia ke enam pejuang kita. Udah ada belum pejuang? Udah ada. Tengah sedang toh kita. Belum juga naik panggung udah hilang nih enam orang. Iya. Semoga ada uang yang nilai ya. Coba. Penculik diculik. Penculik diculik. Udah ada di belakang pang? Udah ada. Silahkan mungkin kang udah ada. Oh yang diculiknya udah siap. Wah ini gokil nih. Emang jadi pemimpin tuh harus siap nih kita. Mana mungkin Sandi Sukron. Subhan Nusoba. Prosa Anissa Safira. Farhan Jamil. Sarah Ardi Winata. Guardian Muhammad. Kemana? Ini kalau gak muncul gue kritikin lagi nih. Gue yang ilah habis itu. Menampilkan mereka dulu baru. Eh kalian tau gak sih ada. Udah tampil tunggu ya. Kalian tau gak di Bandung ada Baliho. Ini adalah calon pilihan Prabowo. Ada? Ada yang pernah lihat ya? Ini adalah calon pilihan Prabowo. Mohon maaf Pak Prabowo. Anda milih wakil presiden aja salah. Apalagi wali kota. Kenapa kita harus percaya. Padahal gue pendukung 02. Karena pendukung gue harus kritikin dong. Kaum jet set. Oh iii. Gak boleh. No private jet no party. Oh iii. Udah dah? Udah dah? Udah datang banggian. Semakin lama anda gak duduk sini semakin saya hilang nih. Hey halo. Oke kita panggil satu per satu. Tujuh pejuang rengas dengklok dari Bandung. Yes. Yang pertama saya ingin panggil Sarah Ardi Winata. Tepuk tangan untuk Sarah. Oke Sarah Ardi Winata. Terus ada Rosa Anissa Safira. Tepuk tangan untuk Rosa. Terus tepuk tangan untuk Farhan Jamil. Farhan silahkan. Terus ada Sandi Sukron. Nah ini juga bahaya juga ini orang nih. Terus ada Guardian Muhammad. Dan terus ada Kang Subhanur Soba. Tepuk tangan untuk enam dan tujuh pejuang rengas dengklok. Yang akhirnya akan mendesak calon pemimpin daerah Bandung. Langsung aja. Oke kita panggil Kang Dadan. Silahkan Kang. Beri tepuk tangan ya teman-teman. Boleh berdiri juga boleh Kang. Jangan duduk dulu Kang. Belum dapat kursinya Kang ya. Udah main-main duduk kursi aja. Dipilih dulu Kang. Oh naro doang boleh. Ditek boleh, ditek boleh. Oke jadi Akang sebenarnya mau maju itu untuk apa sebenarnya? Terutama untuk bagaimana anak muda di Bandung itu bisa merasakan dampak dari programnya Akang. Atau mungkin ke depannya mau ingin memberikan apa? Saya ingin lebih memantik pertanyaan sebelum itu sudah menyiapkan apa dan ke depannya mau bikin apa untuk Bandung. Silahkan Kang. Silahkan Kang. Oh miknya udah ada Kang. Boleh silahkan Kang. Langsung gitu. Langsung Kang. Ada yang ada. Langsung gaskan gue. Ternyata langsung ditanya. Tapi sebagai seorang kandidat saya harus bisa menjawab. Sehat-sehat semua teman-teman. Kalau tadi ditanya tentang motivasi. Apa yang sudah disiapkan. Kemudian untuk apa. Saya harus bicara dulu tentang siapa saya. Saya ini dulu tahun 2008 adalah ketua KNPI Kota Bandung. Boleh tepuk tangan, gak apa-apa. Janten saya ini justru mencalonkan diri karena memang saya ingin mendengarkan suara anak-anak muda. Keresahan-keresahan anak muda. Saya datang ke sini sebelum itu tadinya. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang menjadi keresahan anak muda? Yang pada saat ini anak-anak muda saya lihat pun teman ya. Zaman sekarang. Anak-anak muda itu susah bicara. Susah menyampaikan pendapat. Yang harusnya itu dilakukan oleh orang tua-orang tua kita. Ini kajetang. Para belum dipilih dibungkam. Pintar ya anak muda ini. Jadi Anak-anak muda ini suka begitu. Dilampung kejadian. Baru ngomong, mengkritik, sudah dibungkam. Betul? Berita saya prihatin. Makanya saya ingin selalu bagaimana kalau saya jadi wali kota, ini bicara anak muda. Kalau saya jadi wali kota itu, kita ini harus saling dekat antara orang tua dengan anaknya. Keprihatinan saya ini adalah keprihatinan pada saat pada saat 95. Tahun 95 itu maaf ya, berlaku kebijakan lima hari kerja. Saat itu saya sudah berreaksi. Lima hari kerja itu saya bilang, wah ini rusak negara saya bilang. Rusak bangsa ini saya bilang. Dulu pada zaman normal, pada saat itu 95. Bangun pagi, sarapan, sekolah dengan orang tua. berangkat bisa bareng. Jam 12, jam 2 sudah pulang ke rumah. Makan siang bareng dengan orang tua. Atau juga minimal makan siang di rumah lah. Lalu istirahat, tidur siang jam 4, sholat asar. Setelah sholat asar itu pasti berkomunikasi dengan tetangga dan lingkungannya. Itu yang terjadi. Ada sasapu, bebersih-bersih. Kalau saya makan ditinggal di barak ya, dulu di batalion. Kemudian ada yang main bola, ada yang badminton, ada yang ngaji dan sebagainya. Jam 6 maghrib, kemudian berkegiatan, oh sorry, ngerjakan PR dan sebagainya. Itu rutin itu. Tapi pada saat lima hari kerja, orang tua kita sibuk, bapak kita sibuk, bismah kewajiban. Ibunya juga kadang-kadang ada yang juga bekerja. Nyampe berangkat dari rumah karena situasi lalu lintas, kadang-kadang pagi banget. Kadang-kadang gak ketemu sama anaknya. Kemudian pada malam hari anak-anak udah pada tidur. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga interaksi antara anak dan orang tua itu tidak terjadi. Sehingga anak itu akhirnya mencari kehidupan lain. Dan terjadi. 10 tahun kemudian muncullah, mohon maaf, geng motor. Kita anak muda harus prihatin. Saya harus cerita ini. dan itu juga karena kita memang sudah menurun jiwa itu. Makanya saya selalu berusaha kalau di medsos saya Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu narasinya adalah narasi keluarga. Narasi keluarga itu sangat penting. karena pertama kita ini gak boleh lepas dari orang tua. Dan jangan salahkan anak-anak sekarang lebih asik bermain game. Saya ketua e-sport kota Bandung. Saya ketua e-sport kota Bandung. Jadi Mobile Legend. yang urus aku ini. Gue ini yang urus. Kenapa mereka lebih senang main itu? Main game. Lebih senang. Karena disitu kalau kita menang good. Ada game-game tertentu gitu kan. Karena memang perlu kita ini dipuji oleh orang tua. Karena kita ini perlu dipuji disentuh oleh orang tua. jadi kalau ada alat Aduh dua kali aku dibungkam. Ini sound systemnya puan nih. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Tapi apakah kita harus nyerah? Jangan pernah menyerah. Saya selalu membina di e-sport itu selalu bagaimana beretika dalam bermain e-sport. Sangkanya ada aturan-aturan kalau e-sport resmi pertandingan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar. Dan kalau kena itu bisa di apa? Nah di band. Jadi semua diatur supaya merubah perilaku masyarakat. Perilaku anak muda. anak muda harus berprestasi. Tetapi juga anak muda harus beretika. Harus Indonesia. Jangan sampai tidak begitu. Jadi dan ada lagi tapi rada panjang. Ini berapa menit? Wah panjang saya ceritanya. Bapak-Ibu sekalian saya pernah di penjara. betul. Saya harus jujur. Sebagai pemimpin harus jujur. Calon pemimpin harus jujur. Saya sampaikan ini kepada teman-teman. Dan saya sampaikan kepada rakyat. Pada partai politik yang akan memilih saya. Saya pernah terkena yang disebut dengan kasus kasus suap OTT. OTT tapi tidak ada yang memberinya tidak ada. ditangkap saja langsung. Bahasa kamu dibungkam. 2017 pada saat akan kontestasi wali kota. Stop ditambil. Putusan pengadilan satu kena kasus suap tapi tidak ada siapa yang menyuapnya. Kedua saya sebut kasus suap ya. Satu itu tadi disebut kasus suap. Kedua uang-uang yang asalnya diributkan oleh media dihabisin saya di media dikembalikan semua. Ketiga tidak ada uang negara tidak ada kerugian negara. Itu fakta ya saya gak bicara debat hukum. tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak mau berdebat masalah itu. Bagi saya itulah takdir saya. Itu adalah takdir saya. Seperti hanya saya ditakdirkan sebagai anak Ateng Wahyudi wali kota Bandung tahun 83-93. Anak Ateng Wahyudi yang menjadi Persib Juara. Persib Juara zaman Pak Ateng. Itu takdir saya sebagai anaknya. Pada saat di dalam saya melihat orang-orang itu ketidakadilan. Kriminalisasi banyak sekali. Ada kasus ada orang yang gara-gara dia ngangkut beras dianggapnya turut serta dihukum. Kasian banget. Jadi banyak orang yang dihukum karena kemiskinan. Karena dia kemiskinan dia tidak berpendidikan. Karena kemiskinan dia terpaksa melakukan kejahatan. Karena kemiskinan dia juga bisa melakukan asusila dengan keluarganya sendiri. Karena kemiskinan. Rumahnya satu petak. Keluarganya di dalam ada tiga keluarga. Papanggi libido tinggi berbogohan erat. Tidak terbuka duit. Karena miskin. Mau kawin sama. Disitulah saya berteriak. Maaf ini agak kasar ya. Anjing pegawin air. Pemarenta. Itulah motivasi saya. Tapi bagi saya motivasi saya adalah ingin memperbaiki. Tapi saya bilang saya orangnya rasional. Saya bilang dalam hati saya membela ngabdi karaknya tidak selalu harus jadi wali kota Bandung. Tetapi jadi mengabdikan negara bisa berbuat lain. Saya aktif di olahraga. Saya aktif di sosial. Keagamaan dan sebagainya. Ikuti aja. Karena itu ngabdi saya. hanya ada yang akhirnya tokoh-tokoh masyarakat datang. Kemudian juga tokoh datang. Yang utama adalah anak saya. Yang betul-betul terkena dampak pada saat kejadian saya. Dia meminta saya untuk maju. Saya bilang ke anak saya. A. Ijinkan Papa Tabayun luka rakyat. Saya keliling 30 kecamatan. Saya bergerak dari mulai titik bukan titik nol lagi. Titik minus. tetapi dengan kerja keras pasuk gang keluar gang akhirnya saya mendapatkan survei tertinggi. Hanya dengan niat dan doa dan izin Allah. artinya saya ingin memberikan semangat semangat teman-teman. Jangan takut bayangan. Semua orang punya bayangan. Selama nawai itu kita baik jalan terus. Saya mencalonkan apakah bisa menang? Tidak juga. Bisa menang bisa kalah. Tergantung dari suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kang Dandan Riza Wardana. Terima kasih banyak Kang atas tawaran dan keberaniannya mengakui segala sesuatu yang saya rasa kayaknya susah diakui oleh pejabat juga ya. Tentang kesalahan. Jarang kita bisa melihat para pejabat bisa mengakui kesalahan dan apa yang pernah dia lakukan. Dan mungkin hanya di rengas Dengklok Project ini kan ya. Luar biasa. Terima kasih lagi untuk Kang Dandan. Mantap. Selanjutnya Kang kita ingin panggil Kang Didik Agus Triwiono. Merupakan salah satu calon dari Bupati Bandung Barat. Assalamualaikum. Sebelumnya Kang. Kang Dandan. Kita mungkin bisa Kang Dandan istirahat dulu di belakang. Kita kumpul lagi nanti untuk diskusi lebih lanjut. Jangan terlalu lama duduk di kursi belum kepilih. Terima kasih banyak. Tapi pesan buat Kang Dandan kan sering main esport gitu main Mobile Legends nanti kalau misalnya ada masalah jangan flicker ya Kang ya. Tapi kayaknya punya immortal itu dia. Oke kita sekarang kita sekarang bareng Kang Didik Kang Didik jauh-jauh dia dari Bandung Barat dan satu-satunya calon dari Bandung Barat tapi ini sekedar pemantik sebenarnya Kang bahwa di Bandung Barat juga akan ada kegiatan seperti ini dan semoga Kang Didik juga datang yang kedua kalinya. tepuk tangan untuk Kang Didik pertanyaannya sebenarnya simpel Kang siapa Kang Didik dan apa yang Kang Didik tawarkan ke teman-teman muda dan ini bukan hanya sekedar orang Bandung aja yang akan nonton Kang karena kita akan upload juga di Youtube dan tayangannya akan melintasi generasi silahkan Kang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillah terima kasih ini Kang dari Distrik Berisik projek apa Rangas Dengkok projek ya ini agenda yang luar biasa agenda anak-anak muda yang luar biasa saya kira dan sebagai perkenalan nama saya Didik Agus ya dari Bandung Barat Insya Allah salah satu dari lima calon bupati di Kabupaten Bandung Barat sebenarnya dekat tapi kadang-kadang terasa jauh karena kemacetan menuju Kota Bandung saya dulu usia teman-teman ini cukup sudah cukup lama ya saya lulus S1 itu di 92 belum lahir ya sebagian besar belum lahir ya saya S1 saya di TB kemudian saya lanjut S2 saya di UPI dan sedang S3 di UNPAS tapi belum beres dan kalau di politik saya cukup lama ya sejak saya dari PKS saya dari PKS di politik sejak PKA diberdirikan partai keadilan sebelum sejahtera dan sebelum sejahtera dan ya sejak itu saya tetap aktif di PKS saya sempat jadi anggota DPRD di Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 sampai 2019 dan kemudian istirahat 5 tahun kemarin dicalonkan lagi di DPRD Provinsi Jawa Barat sesungguhnya terpilih dan jadwal dilantik tanggal 2 September tapi tanggal 28 Agustus saya didaftarkan jadi calon Bupati konsekuensinya saya harus mundur jadi posisi saya sekarang sudah mundur dari DPRD Provinsi Jawa Barat nah terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa Bandung Barat ini kan agak beda pasti dengan Kang Dandan dari kota Bandung ya karena karakteristiknya berbeda kemudian apa masyarakatnya juga berbeda kalau di Bandung Barat itu kalau kita bicara masyarakatnya IPM-nya masih cukup rendah bahkan dari sisi pendidikan itu kalau salah satu indikator pendidikan itu adalah rata-rata lama sekolah di Bandung Barat itu rata-rata lama sekolah itu kalau laki-laki itu 8,4 8 tahun lebih dikit kalau perempuan bahkan lebih lebih rendah lagi 7,8 jadi kalau 7,8 itu artinya baru SMP kelas 7 belum naik ke kelas 2 tapi kalau di rata-rata keseluruhan 8, artinya baru naik kelas 8 putus sekolah kira-kira begitu rata-rata Kabupaten Bandung Barat seperti itu jadi bisa kita bayangkan kalau seseorang yang belum lulus SMP tentu dengan keterbatasan keterbatasan pendidikan keterbatasan bagaimana dia bisa mengakses pekerjaan yang layak dan lain sebagainya termasuk sampai hari ini anak-anak muda di Bandung Barat itu mungkin tidak seberuntung teman-teman di sini mereka banyak yang karena keterbatasan akses keterbatasan pembiayaan dan lain sebagainya terpaksa mereka putus sekolah sehingga ini salah satu tantangan besar di Kabupaten Bandung Barat nah terkait dengan apa dengan bagaimana nanti anak muda harus kita apa fasilitasi tentu saya sudah melihat bahwa dari sisi demografis di Bandung Barat itu 55% lebih itu adalah dari pemilih ya artinya usia 17 ke atas itu 55% lebih itu dari generasi milenial zinenial oleh karenanya tentu ini suatu tantangan tapi sekaligus peluang yang luar biasa nah dari situ saya mulai dulu saya berpikir saya dari generasi X karena generasi yang berbeda dengan teman-teman milenial zinenial saya merasakan selama ini memang ngobrol bisa ngobrol lancar tapi tetap kalau ngobrol itu dipanggilnya kalau gak dipanggil Pak dipanggil Ustadz nah itu sudah membuat apa ya membuat jarak tersendiri oleh karenanya kemudian saya berharap atau saya berpikir bahwa untuk menjadi pimpinan di Bandung Barat ini saya perlu tandem dari kalangan anak muda oleh karenanya saya searching dari anak-anak muda yang sudah mulai muncul ketika menjelang pilkada muncullah satu nama yang kemudian saya ngobrol dan kemudian sepakat yaitu Kang Gilang Dirga mungkin teman-teman juga kenal saya melihat ini anak muda yang kreatif inovatif cerdas gitu kenapa saya bilang cerdas dia itu kan jago impersonate jago mengimpersonate orang mengimpersonate itu kan gak sederhana dia pasti lakukan research dia pasti lakukan observasi apa nada suaranya dimana kemudian bagaimana intonasinya bahkan kesturnya seperti apa dan kemudian dia bisa dilakukan itu kalau gak cerdas gak bisa nah dari situ kemudian kita sepakat maju bersama sehingga dia nanti yang kemudian bisa lebih mudah lebih komunikatif dengan anak-anak muda dan dalam perjalanan sudah beberapa kali ini ketemu dengan teman-teman anak-anak muda di Kabupaten Bandung Barat dan insya Allah ide-idenya juga kreatif diantaranya kita ingin membuat semacam youth creative hub atau youth creative center yang yang nanti akan bagaimana memfasilitasi anak-anak muda baik dari sisi kreativitas seni budaya olahraga bahkan entrepreneurship dan lain sebagainya harapannya apa harapannya anak muda yang konon katanya akan menjadi tulang punggung ketika didengongkan Indonesia emas yang katanya dalam teorinya itu ada yang namanya bonus demografi bonus demografi itu kan dari sisi jumlah pada tahun 2040 2045 itu jumlah angkatan muda produktif itu jumlahnya banyak di sisi lain negara-negara lain itu kekurangan anak muda Indonesia berlimpah tapi itu menjadi peluang sekaligus tantangan bahkan ancaman ketika anak-anak muda ini produktif anak-anak muda ini bisa menjadi penanggung beban maka Indonesia termasuk di dalamnya Bandung Barat ini akan potensinya meledak tapi kalau mereka kemudian tidak bisa menjadi penanggung beban maka dia akan menjadi beban ketika anak-anak muda menjadi beban ya mohon maaf di lapangan di jalanan kita melihatkan anak-anak muda yang kemudian tidak mampu produktif mereka menjadi beban masyarakat nah jumlah yang besar itu yang tadinya kita harapkan menjadi meningkatkan produktivitas bangsa maka dia akan menjadi beban bangsa itu sendiri nah kami melihat ini di Bandung Barat khususnya kami melihat ini potensi peluang tapi juga sekaligus tantangan dan ancaman kalau kita salah dalam mengelolanya salah dalam memfasilitasinya sekali lagi beban negara beban pemerintah ini akan menjadi sangat berat oleh karenanya kami di Bandung Barat khususnya saya Didik dan berpasangan dengan Kang Gilang ini memposisikan posisi anak muda ini menjadi bagian dari posisi yang penting oleh karena salah satunya saya berpasangan dengan anak muda karena ini perpaduan antara senior yang memiliki insyaallah memiliki pengalaman yang cukup dipadukan dengan anak muda yang kreatif inovatif dan semangat tentu saja saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan ya teman-teman itu dia Kang Didik Agus Triwiono calon Bupati Bandung Barat terima kasih banyak Kang atas penyampaiannya yang saya anggap cukup menerangkan tapi kita ingin uji lagi dan akan ada sesi tanya-jawab lagi untuk kita gali apa sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh Kang Didik sekali lagi tepuk tangan teman-teman mungkin Kang Didik bisa istirahat dulu minum-minum dulu minum-minum dulu santai-santai dulu sebelum sekali lagi tepuk tangan selanjutnya kita akan panggil calon wali kota lagi nih untuk kota Bandung dia nomor urut empat teman-teman oke nomor urut empat ada di flyer ada di flyer ini ada di flyer ini ada di flyer ya oke udah ada oke siap kita panggil langsung Kang Arfi Rafni Aldi beri tepuk tangan ya teman-teman silahkan Kang halo Kang mau duduk berdiri bebas ada waktu 10 menit untuk negosiasi nih dengan teman-teman ini kita sudah negosiasi ceritakan siapa Kang sudah mengerjakan apa dan apa yang sebenarnya ditawarkan sama anak-anak muda kota Bandung ini silahkan Kang boleh Kang bisa Kang oke Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun apa kabar Alhamdulillah jadi waktu dapat undangan dari Rengas Dengklok Project saya merasa ini kayaknya mau nyulik gitu ya teman-teman familiar kan dengan istilah Rengas Dengklok itu dari mana tau gak Rengas Dengklok itu nama apa nama daerah dimana Karawang apa peristiwa yang paling menarik dari Rengas Dengklok penculikan penculikan siapa yang diculik Soekarno dan beberapa tokoh Indonesia kapan diculiknya 16 Agustus tahun 45 jam berapa tau gak dini hari ya jadi sahabat-sahabat perkenalkan nama saya Arfi Rafni Aldi saya calon wali kota Bandung saya kuliah di tempat yang sama dengan orang yang diculik tahun 45 saya kuliah di teknik sipil ITB beliau Bung Karno dulu angkatan kedua saya tahu angkatan 96 beda angkatan tapi punya kesempatan untuk kuliah dan merasakan bangunan yang sama dan mencoba meresapi semangat yang sama karena hari ini pagi-pagi sebetulnya ada berbagai kegiatan yang pas saya lihat baju saya gak begini tadi pas saya lihat peristiwa Rengas Dengklok Bung Karno Bung Karno pakai baju putih pakai peci udah itu aja lah kenapa supaya semangat semangat kita semangat kita bisa kita hadirkan lagi sebagaimana semangat para pemuda di jaman itu dan sahabat-sahabat kalau kita bicara konteks kekinian dan apa yang kita ambil dari peristiwa waktu itu ada sense of urgency ada apa sense of urgency ada perasaan kedaruratan bahwa kita harus melakukan sesuatu waktu itu waktu itu Indonesia baru ditinggal penjajahnya dan di tanggal 15 saudara yang senasib dengan kita sudah melakukan proklamasi kemerdekaannya tau gak negara mana yang sama-sama dijajah Jepang dan sudah proklamasi tanggal 15 ada yang tau gak tau Korea Selatan dan ternyata kecepatan bertindak itu hasilnya beda banget betul gak mereka merdeka tanggal 15 sama-sama dijajah Jepang kita baru merdeka tanggal 17 setelah didesak oleh mahasiswa tanggal 16 tapi hasilnya beda banget nah yang mau saya cerita adalah begini sahabat-sahabat kita sebagai anak-anak muda harus punya semangat merasa ada sesuatu yang darurat yang harus kita kerjakan di lingkungan kita kalau kita lihat di Jawa Barat bukan hanya kota Bandung ya kalau teman-teman bisa lihat betapa banyak kepala daerah yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya sampai akhir kenapa ada yang tahu keburu diambil sama ya jadi jadi komitmen kita komitmen kita memimpin daerah itu harus menjadi pemimpin yang bersih itu yang pertama betul gak itulah kedaruratan yang harus ada dalam hati kita bahwa semua pemimpin yang hari ini berkampanye karena saya yakin dalam 10 menit gak banyak yang bisa saya cerita yang visi-visi Anda bisa cari Anda lebih cerdas dalam mencari informasi tapi saya ingin Anda dapat spiritnya ya semangatnya itu apa semangatnya adalah bahwa kita harus cari pemimpin yang bersih punya track record yang bersih punya komitmen untuk berbersih karena kalau enggak kalau enggak tadi saya cerita dengan sama teman-teman di luar sana kita ini sekarang sedang punya bonus demografi semua orang cerita tentang hebat di Indonesia dengan bonus demografinya tapi tahu gak bonus demografi yang diceritakan itu cuma satu hal yaitu kesempatan ketika begitu banyak generasi muda warga usia produktif yang bisa membuat kita sejahtera sebelum kita tua tapi belum tentu kita betul-betul bisa melakukan itu kenapa karena kalau generasi mudanya teman-teman yang hadir disini saya yakin adalah teman-teman yang beruntung bisa mengenyam kursi sekolah betul ya teman-teman ada yang kuliah disini ada ada yang sudah selesai kuliah ada tapi gimana dengan pemuda Indonesia yang lain yang gak masuk dalam kriteria kita disini tapi mereka ada dalam kriteria demografi usia produktif tadi mau kerja dimana kalau setelah kelas 8 malah keluar dari sekolah mau jadi apa kalau umur 17 tahun bingung mau kerja apa bingung ngerjain apa apa dampaknya dampaknya saya keliling di Bandung ini silaturahmi ketemu ibu-ibu ternyata bank paling populer di Bandung itu bukan bank BCA bukan bank BJB bukan mandiri bukan BNI bukan mandiri bukan BRI tapi ada satu bank yang paling populer di kalangan ibu-ibu tau gak apa bank emok kenapa begitu karena anak yang tadinya mereka harapkan bisa menjadi tumpuan harapan ekonomi keluarganya lulus di sekolahnya tapi gak dapat kerjaannya tiap hari harus makan betul gak adik-adiknya harus disekolahkan harus bayar listrik kayu reba segala macam dan disitulah kemudian kemudian hal yang kedua setelah pemerintahan yang bersih maka pemerintah itu harus hadir mau turun ke rakyatnya harus hadir di keseharian rakyatnya harus hadir berhadapan dengan masalah yang memang dihadapi oleh rakyatnya bukan hanya bicara di belakang layar di meja ketemu angka kalau kita bicara angka-angka angka kemiskinan turun sekian sadar gak dibalik angka itu ada orang loh ya kan ada keluarga loh ada emak emak ehaknya pabudinya si ujangnya mereka yang kemudian harus ada dalam hati para pemimpin sehingga kalau pemimpinnya bersih dan pemimpinnya hadir di masyarakat maka saya yakin betul kota seperti Bandung itu gak pernah kehilangan gak pernah kekurangan aset intelektual gak pernah betul ya jadi wali kota di Bandung gak harus yang paling pinter gak harus yang paling ngerti gak harus yang paling bisa kerja gak wali kota itu harus membuka dirinya punya kerendahan hati untuk mendengar orang-orang pintar dosen-dosen Anda di kampus betul gak mereka para ahli yang tahu urusan pendidikan urusan infrastruktur urusan sosial urusan kesehatan mau aja denger mereka mau dateng ke mereka gak perlu jadi yang paling kaya kenapa karena banyak banget di Bandung bukan hanya ada orang-orang yang butuh yang punya banyak ide Anda-anda ini kan kelihatannya banyak ide gak punya banyak duit kan bener gak bener kan ada loh yayasan-yayasan di Bandung ini yang mereka duitnya banyak bingung ini buat apa duit belum habis dari rewangan anggota tahun lalu sekarang belum dikerjain apa-apa eh udah ada lagi duit baru masuk karena anggota yayasannya para pengusaha jadi sahabat-sahabat sekalian kunci yang ketiga untuk menjadi pemimpin kota yang sukses satu adalah menjadi pemimpin yang bersih kedua jadi pemimpin yang hadir dan ketiga punya kesediaan dan keterbukaan berkolaborasi dengan seluruh pihak termasuk para pemuda yang menjadi pemilik masa depan bangsa hatun-hahun dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih luar biasa itu dia Kang Arfi dengan storytellingnya bajunya menyesuaikan tema ya menyesuaikan tema dan apa yang disampaikan Kang Arfi tadi Kang mohon maaf ini terekam janji sebagai publik karena akan ditayangkan di Youtube juga jadi bukan hanya yang akan hadir disini tapi audiens yang komisi punya Rian punya dan distrik berisik siap kalau gitu selagi siap terima kasih terima kasih Kang Arfi sebelum kita melanjutkan mungkin ini sudah mulai makin banyak yang baru datang juga kita memperbolehkan lesehan jadi silahkan lesehan disini yang mau lesehan yang di belakang mungkin gak kelihatan bisa lesehan duduk aja di depan sini biar semakin teman-teman yang disamping calon-calon pemimpinnya yang mau lesehan boleh lesehan sebelum kita lanjutin tadi menarik juga udah dua ya tadi terakhir ya Kang Arfi emang di Bandung ini belum ada yang terakhir-terakhir belum bisa menyelesaikan masa jabatannya karena dua diangkut KPK sama diangkut Allah ada yang satu yang meninggal dia hoki belum diangkut diangkut KPK udah diangkut Allah kalau gak diangkut Allah diangkut juga sama KPK biasanya udah ada lagi sebelum kita lanjut ada lagi kita kasih kesempatan dulu biar gak mengganggu kamera wah ini diambil aja nih teman-teman biar sama-sama enjoy oke gak ada nanti sesi untuk duduk lesehannya kita akan kasih setelah pergantian dari pemaparan ya gak ada oke kita lanjut ada lagi teman-teman gak ada ya oke lanjut ya sebenarnya gue pengen ngomongin Pak Didik tadi tuh ya Kang apa wakilnya Gilang Dirga sejak kapan Gilang Dirga dipanggil Kang ya kayak Ridwan dipanggil bang oke buat teman-teman pejuang siapkan aspirasinya karena satu persatu waktu untuk menyampaikan ke para calon saya panggil selanjutnya calon wali kota sukabumi yaitu Kang Ahmad Fahmi silahkan dan sebelumnya Kang Ahmad Fahmi ini juga adalah seorang wali kota sebelumnya dia putahana artinya sudah memimpin di sukabumi dari 2018 sampai 2023 ini luar biasa kembali sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Fahmi yang banggian flyernya tidak ada yang kita bilang tadi flyernya gak ada gak usah gak usah sini aja sini aja tapi menyempatkan waktunya untuk datang artinya luar biasa dia siap diuji silahkan Kang Ahmad Fahmi pertanyaannya tadi hampir sama Kang jelaskan siapa Kang Ahmad Fahmi sudah meninggalkan apa dalam artian melakukan apa dan apa yang ditawarkan kepada teman-teman muda di sukabumi yang akhirnya mungkin gak ada mungkin gak banyak disini teman-teman di sukabumi tapi kita merekam juga dan akan oh ada ada yang dari sukabumi oh ada kita berikan waktu kepada Kang Ahmad Fahmi silahkan Kang Ahmad Fahmi gak apa-apa duduk pertahanan soalnya duduk oleh kursi ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun salam kenal buat teman-teman semua sehat dan berkah senantiasa ya perkenankan saya memperkenalkan diri secara singkat saya Ahmad Fahmi 2013-2018 saya sebagai wakil wali kota sukabumi 2018-2023 saya sebagai wali kota sukabumi dan hari ini akan mencobra untuk melanjutkan kembali kepemimpinan di kota sukabumi teman-teman sekalian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana keberpihakan kami lima tahun yang lalu saat menjadi kepala daerah pertama 60 bulan memimpin sukabumi 32 bulannya ada COVID kemarin teman-teman jadi saya memimpin sukabumi masa normal hanya 28 bulan karena 32 bulannya itu COVID tapi saya bersyukur selama 32 bulan masa COVID-19 Pak Presiden Jokowi memberikan apresiasi kota sukabumi sebagai kota terbaik penanganan pandemi COVID-19 se-Indonesia waktu itu ya kenapa kota sukabumi menjadi kota terbaik penanganan pandemi COVID-19 disampaikan oleh Pak Presiden karena ternyata ada satu hal yang kami lakukan teman-teman yaitu kami menghimpun 40 komunitas anak muda untuk bersama-sama pemerintah daerah kita melakukan sebuah gerakan lawan sukabumi melawan COVID-19 jadi dengan melibatkan 40 komunitas anak muda Pak Presiden melihat tidak ada daerah lain yang melibatkan anak muda untuk penanganan pandemi ini sehingga mendapatkan nilai plus dalam penanganan pandemi di waktu tersebut yang kedua teman-teman sekalian bersyukur kami kota sukabumi membuat sebuah sebuah komunitas yang kemudian kami sebut sebagai sukabumi kreatif hub tempat berkumpul teman-teman para pemuda kita dialog kita diskusi kita nongkrong dan sebagainya yang dari sukabumi kreatif hub ini lahir beberapa turunan selanjutnya pertama adalah lahir kita membuatnya sebagai kita menyebutnya sebagai kreatif troops teman-teman pasukan-pasukan kreatif yang berada di tujuh kecamatan 33 kelurahan jadi di sukabumi kemarin ketika saya memimpin kita menghadirkan sukabumi kreatif troops yang ada di tiap-tiap kecamatan kenapa itu perlu kita lakukan karena bagi saya saatnya kita mengaktifasi anak-anak muda berbasiskan wilayah ketika wilayah sudah teraktifasi maka kita akan mampu meminimalisir berbagai permasalahan yang berhubungan dengan remaja itu pertama yang kedua kita juga membuat sukabumi youth planner sukabumi youth planner ini didasari pada pelaksanaan musrenbang yang dari tahun ke tahun itu hanya diikuti oleh alangan tua saja maka kami kota sukabumi membuat sebuah gerakan yaitu sukabumi youth planner musrenbang anak muda jadi keinginan anak muda apa sih membangun kota kita di tahun depan coba tuangkan seluruhnya Alhamdulillah bersyukur dengan keberadaan kreatif troops dengan keberadaan sukabumi youth planner ini akhirnya kota sukabumi mendapatkan peringkat pertama secara nasional sebagai perencanaan pembangunan daerah terbaik se-Indonesia kenapa? karena pelibatan anak muda hari itu dan bersyukur dua tahun kami mempertahankan prestasi tersebut teman-teman sekalian apa yang akan dilakukan lima tahun ke depan tentunya kemarin ketika kami sudah mengaktifasi ide gagasan maka saatnya hari ini lima tahun ke depan kami ingin membuat sebuah hype idea artian bagaimana anak-anak muda ini tetap berkumpul tetap bersatu tetap solid untuk membangun sukabumi berbasiskan pikiran dan pemikiran serta tindakan anak-anak muda kota sukabumi makanya visi kami adalah serasi serasi itu sukabumi kreatif religius dan berdaya saing sengaja saya tempatkan kreatif itu di visi pertama kami kenapa? karena hampir 60% pemilih yang ada di kota sukabumi bahkan penduduk kota sukabumi hampir 60% adalah anak muda maka semangat kota sukabumi harus menjadi kota yang kreatif dalam kerangka melibatkan anak-anak muda di wilayah kota sukabumi beberapa hal yang akan kami lakukan pertama bagaimana kita akan menguatkan public space serasi sengaja semua pakai serasi public space kita akan kuatkan dalam kerangka membangun kebermanfaatan untuk anak-anak muda dan melibatkan anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang positif untuk kota sukabumi kami juga mempersiapkan kartu serasi siap kerja dan siap berusaha kami punya semangat bagaimana dalam satu tahun itu kita akan mengirimkan anak-anak muda sukabumi ini target kami 250 anak muda ini ke Jepang kemudian ke mana ke Australia dan juga ke ini Jepang Australia dan yang sudah kami kerjasamakan itu ke Jerman kami berharap nanti 250 anak muda ini mereka yang akan membangun kota sukabumi di masa mereka mereka bekerja mereka berusaha mereka berwirausaha sekaligus juga mereka mengambil pendidikan terbaik dari tiga negara yang kami lakukan kerjasama di dalamnya selanjutnya teman-teman sekalian terkait UMKM Serasi bagaimana akses UMKM Serasi ini kita kuatkan untuk kalangan muda karena kami yakin benar bonus demografi yang dialami oleh anak-anak muda kita menjadi kata kunci berhasil tidaknya sebuah proses pembangunan ketika pembangunan mampu mengakomodir dari teman-teman dari generasi muda ini insya Allah pembangunan itu akan berhasil dan menjadi tepat guna serta tepat sasaran jadi semat kami bagaimana UMKM ini juga akan kami gerakan berbasiskan anak muda selain juga dalam rangka kita menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di wilayah kota Sukabumi dan yang terakhir yang kami lakukan adalah bagaimana kita mengaktifasi pariwisata berbasiskan anak-anak muda Sukabumi Sukabumi tidak punya sumber daya alam tetapi Sukabumi memiliki kekuatan pemuda kami yakin kekuatan pemuda ini mampu menjadi sarana untuk menghadirkan suasana pariwisata yang luar biasa di kota Sukabumi kalaupun tidak punya sumber daya alam tapi kami punya sumber daya pemudanya maka insya Allah kami akan gerakan Sukabumi melalui sebuah pelaku-pelaku ekonomi kreatif berbasiskan anak muda untuk menghadirkan Sukabumi yang memiliki nilai jual dari sisi pariwisatanya teman-teman sekalian tentunya semangat untuk melibatkan anak muda ini menjadi kata kunci dalam kepemimpinan ke depan yang saya tawarkan kepada generasi muda Sukabumi program-program yang sebelumnya sudah kami lanjutkan sudah kami laksanakan seperti tadi kreatif trup kemudian Sukabumi Yod Planner menjadi program-program unggulan yang akan kami lanjutkan dan selanjutnya yang akan kami kembali kuatkan bagaimana anak-anak muda Sukabumi memiliki daya saing yang semakin kuat dari sisi kemandirian hari ini dari 40 komunitas pemuda di kota Sukabumi telah berkembang menjadi sekitar 78 komunitas anak muda Sukabumi dan kami akan menjadikan 78 komunitas pemuda tersebut menjadi pasukan-pasukan tempur kreatif di wilayah kota Sukabumi mudah-mudahan ada anak-anak muda Bandung yang mau ke Sukabumi mari kita berkabung bersama untuk membangun Sukabumi yang lebih baik ke depannya sukses buat teman-teman seluruhnya masih ada satu menit aman 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 ini poin plus juga karena tepat waktu dan to the point dan sekali lagi ini mungkin poin plus juga untuk kita ngomong banggiannya masih ada waktu artinya disini kita ingin menunjukkan bahwa pemimpin publik itu tidak harus selalu dipuji tapi harus diuji karena memang tugas kita untuk mengawasi sebab kita takut gitu mereka ngomong anak muda gen Z tapi hanya sebatas jargon dan hanya dijual ditenteng kemana-mana aja bahkan tidak banyak yang bahkan juga tidak sedikit yang dijadikan boneka gitu ya banggian benar kemasannya mungkin muda tapi kita bisa tahu di belakang bagaimana nah disini kita ingin menunjukkan bahwa yang kita inginkan adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar melibatkan anak muda bukan hanya sebagai jargon tetapi sebagai subjek dan di Rengas Denklog Project itu kita ingin mendorong pemimpin-pemimpin serupa itu lahir sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Ahmad Fahmi Jalan Wali Kota Sukabumi walaupun tidak ada di poster hadir keren banget keren lagi eh itu belakangnya Kang boleh-boleh dibaca belakangnya belakangnya Kang bagus tuh dijual belakangnya idealisme menjadi kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda yes Tan Malaka ini ini yang saya pakai saat mendaftar di KPU Kota Sukabumi jadi saya menunjukkan bagaimana pemuda memiliki kekuatan luar biasa memimpin negeri ini idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda kata Tan Malaka dimana Tan Malaka juga meninggalnya muda karena kalau agak tua sedikit mungkin Tan Malaka juga stres tiap hari melihat anak muda kecaman sekarang kayaknya Tan Malaka kalau umurnya panjang gak idealis juga gue yakin melihat bangsa ini seperti ini kayaknya gak usah ada idealis nah tadi juga menarik abis ini satu lagi tadi gue belum kesampaian ngomongin Kang Didik tadi gilang dirka bisa impressioner itu adalah kebahayaan sebagai pemimpin gilang dirka jago banget meniru Pak Jokowi jangan sampai Bandung Barat kenapa-kenapa yang disalahin Jokowi galak-galak gilang dirka oke 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 lanjut lanjut selanjutnya udah ready kah udah ready oke selanjutnya calon wali kota dari Bandung lagi Bandung yang dimana di balihonya ada tulisan Kang Haru harapan baru oh yes kita bangun Kang Haru kok tepuknya lebih rame tadi Kang Haru harapan baru nikah bang sorry oke rame deh coba nyalin dulu banyak nih pendukungnya oh ini Kang nah pesan gue cuma buat wali kota-wali kota Bandung kalian selama kampanye menjual tentang angka kemiskinan jangan sampai Anda berakhiri suka miskin Kang Haru waktunya Anda menjelaskan siapa Kang Haru sudah mengerjakan dan apa-apa yang Kang Haru tawarkan ke teman-teman semua disini dengan tayangan kita juga nanti di Youtube silahkan Kang Haru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun terima kasih kepada moderator baru kali ini ya korban penculikan disuruh ngomong gitu ya ya perkenalkan nama saya Haru Suandaru saya tinggal di Antapani dekat dari sini dan 2009 saya jadi anggota DPRD Kota Bandung 2014 lanjut pertama sebagai Ketua Komisi A kemudian Wakil Ketua DPRD dan kemudian kemarin menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan sekarang saya dapat tugas sebagai calon Wali Kota Bandung Insya Allah saya berharap dan ini harapannya menjadi impian kita bersama bahwa Kota Bandung itu menjadi Kota Kreatif tingkat dunia yang maju agamis sejahtera dan berkelanjutan menuju Indonesia Mas 2045 jadi misinya seperti itu impiannya seperti itu nah kenapa saya bilang Kota Bandung ingin jadi Kota Kreatif dunia karena setiap Kota itu mestinya punya identitas sama seperti setiap orang pasti punya kekhasan nah kalau satu kata buat Bandung Bandung itu orangnya kreatif ya misalnya cilok aja Aci dicolok jadi cilok gitu ya Aci digoreng jadi cireng begitu ya Aci dienogan jadi cilor jadi luar biasa orang Bandung itu sangat kreatif kemudian kenapa tingkat dunia ya saya kira gak mengada-ada dan gak lebay ya jadi Kota Bandung itu sejak tahun 1955 Presiden Soekarno mengatakan jangan nasihati saya dimana konferensi Asia Afrika itu harus dilaksanakan harus di Kota Bandung jadi sejak tahun 1955 sudah menjadi Kota Internasional semua orang sedunia tahu tentang Kota Bandung nah saya berharap kita berharap itu menjadi brand untuk Kota Bandung sebagai Kota Kreatif tingkat dunia yang berikutnya kita juga ingin Kota Bandung ini maju maju dalam hal apa tentu saja maju dalam hal SDM karena menurut saya SDM adalah kunci yang harus kita waspah itu bukan senjatanya tapi man behind the gun jadi orangnya kita bisa membangun infrastruktur sehebat apa saja tapi kalau kita gagal membangun orangnya maka semua itu akan menjadi gagal jadi maksud saya yang harus kita majukan pertama kali adalah orangnya yang berikutnya adalah tentu saja kenapa saya mengusulkan menjadi Kota Kreatif tingkat dunia salah satu masalah kita hari ini kalau ditanya Bandung masalahnya apa oh banyak dan mungkin disini juga cepat untuk jadi sepakat masalah sampah masalah kemacetan lapangan pekerjaan dan sebagainya nah yang dibutuhkan itu selain kita memberikan pelatihan baik sebagai wira usahawan ataupun sebagai profesional bersertifikat gitu ya justru yang diperlukan oleh Bandung adalah bergeraknya roda perekonomian karena pas ke covid ibarat orang baru sakit dari tipes kalau ditanya kamu sembuh ya sembuh tapi ayo kita lari belum bisa pusing lemes gitu ya lidah masih pahit gitu itu kondisi kita hari ini jadi yang kita butuhkan adalah kita menggerakkan perekonomian Kota Bandung dengan kita bikin banyak event baik itu seminar pameran pertunjukan budaya supaya orang tinggal di Bandung lebih lama karena sekarang orang ke Bandung hanya satu setengah hari habis itu ada yang keci bideh ada yang keci atar dan sebagainya harapannya Senin sampai Minggu itu tamu perdatangan cuma gak bisa kalau Bandungnya macet gak bisa kalau Bandungnya bau sampah gak bisa kalau parkir saya kira parkir itu 50 ribu paling mahal gitu ternyata saya baru dengar 150 ribu nah sekarang orang gimana mau datang ke Bandung kalau parkirnya kayak begitu ini tentu harus kita tertibkan nah jadi rekan-rekan sekalian dengan bergeraknya ekonomi mudah-mudahan order juga bertambah mudah-mudahan penyerapan tenaga kerja juga akan bisa terjadi dan pada saat itulah mudah-mudahan yang kita harapkan agar kota Bandung itu kota koronatif tingkat dunia yang maju kemudian agamis nah kenapa perlu agamis ketika orang banyak datang dari berbagai kota berbagai provinsi bahkan berbagai negara tentu akan ada interaksi nah jangan sampai orang Bandung terus dalam bahasa Jermanya itu kabawa kusa kabak-kabak ya terbawa arus makanya bekal agama saya kira harus kita perkuat bahwa kita punya identitas kita punya jati diri kita punya keyakinan kita berinteraksi dengan siapapun tapi kita gak pernah kehilangan jati diri kita makanya agamis saya kira harus kita perkuat kemudian sejahtera tadi sudah kita sampaikan dan yang terakhir adalah berkelanjutan sebetulnya kota Bandung hari ini itu adalah titipan nanti saat diantara kalian ada yang kemudian siap jadi wali kota Bandung ada yang siap jadi wali kota Bandung ada atau cuma siap jadi istrinya doang ya suatu hari akan ada wali kota Bandung berikutnya dan jangan sampai ketika ada wali kota Bandung berikutnya ternyata Bandungnya sudah terlanjur rusak makanya Bandung hari titipan dari kalian insya Allah akan ada wali kota Bandung berikutnya yang mungkin dari ruangan ini mungkin dari distrik berisik mungkin mungkin salah satu penculik yang menculik para calon wali kota calon bupati nanti ke depan yang akan jadi wali kota atau minimal istrinya nah jadi saya kira kita harus menjaga kota Bandung ini supaya ke depan saya berharap kita bisa menuju kota Bandung yang bebas sampah menuju kota Bandung yang kemudian kemacetannya terurai sehingga kita harus bergerak ke transportasi publik karena modalnya besar maka kita harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mudah-mudahan dengan cara demikian maka modal besar yang kita butuhkan tidak hanya bertumpu pada APBD tapi juga dengan APBD provinsi dan APBN itu yang kita harapkan nah jadi dengan berkelanjutan ini mudah-mudahan sejahteranya juga berkelanjutan mudah-mudahan kelestarian lingkungan juga berkelanjutan mudah-mudahan ke depan 90% masyarakat kota Bandung karena sekarang mungkin baru 75% cakupan air bersih kita berharap ke depan bisa 90% masyarakat kota Bandung bisa menikmati air bersih saya kira ini yang menjadi cita-cita kita bersama kita tidak boleh menjadikan Bandung ke depan itu hanya mimpi seseorang tidak boleh hanya mimpi saya saja tidak boleh mimpi Kang Dhani saja tapi ini harus menjadi mimpi kita bersama-sama karena Bandung itu bisa menjadi kota kreatif tingkat dunia kalau kita semua bergerak baik itu sektor publik pemerintah kota kemudian DPRD ataupun sektor privat para pengusaha para profesional kemudian juga sektor ketiga termasuk kalian sektor ketiga hari ini komunitas-komunitas kemudian media kemudian juga perguruan tinggi kalian juga ada di situ ya saya kira saya sering katakan wajah Bandung hari ini kita bisa bangga jadi orang kota Bandung atau kita bisa sedih melihat kota Bandung hari ini itu sesungguhnya hasil lukisan bersama lukisan sektor publik lukisan sektor privat lukisan sektor ketiga lukisan media dan lukisan perguruan tinggi jadi saya kira untuk membuat Bandung menjadi lebih baik lima sektor ini harus bekerja sama lima sektor ini harus bahu-bahu jadi saya berharap siapapun nanti yang terpilih sebagai wali kota Bandung mudah-mudahan harapan baru yang jadi ya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa gak cuma ngumpul pada hari ini aja nanti kita ngumpulnya di Pendopo insyaallah nanti kita ngumpulnya di balai kota ya dan mungkin dengan sambil ngopi-ngopi ya kalau sekarang kan kayaknya enggak ya atau udah pada habis gitu ya kopinya ya nanti sambil ngopi kita diskusi dan saran kalian baiknya seperti apa kota Bandung ke depan mudah-mudahan dengan demikian maka kota Bandung menjadi kota kebanggaan kita bersama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu dia Kang Haru terima kasih siap-siap oh karena ini Kang Haru terakhir gak apa-apa langsung duduk aja langsung duduk aja langsung duduk aja ini menarik ya soalnya dari tadi banyak tepuk tangannya terima kasih oke harusnya satu lagi cuma belum hadir masih di jalan ya masih di jalan masih di jalan masih di jalan kayaknya macet macet diculik tadi ini macet silon seven kang tenang aja bukan ada salah pemerintah bukan bukan silon seven ini setelah agenda ini ini kita akan langsung memberikan waktu kepada teman-teman pejuang rengas dengkok muda jadi kita izin memanggil calon yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi dan visimikinya tadi boleh dipanggil teman-teman untuk bergabung ke kesini kita barang-barang nanti akan langsung berdiskusi langsung dengan enam pejuang rengas dengkok kita sebelum nanti setelah maghrib kita akan lempar juga ke teman-teman untuk langsung berdiskusi dengan calon pemimpin-pemimpin ini udah kita bisa panggil satu-satu ya harusnya sih kalau dipanggil MC cepat ya kalau dipanggil KPK lama gak apa-apa oke harusnya cepat MC KPK sekali lagi teman-teman beri tepuk tangannya karena kesediaan para calon dan memang seharusnya bersedia sih bersedia silahkan kang duduk ada kang didik kang didik meskipun kita tahu ya banggian kalau hari-hari ini tuh waktu bagi calon pemimpin kita ini adalah suara suara silahkan luar biasa berikutnya masih ada lagi oh tadi yang batal hardy hadir itu adalah kang farhan ya kalau kang farhan masih sibuk bikin podcast sama indy barens kayaknya ya tapi buat teman-teman yang tadi story-story boleh di mention ke distrik berisik komisi.co Rian Fardy ke gue juga biar kita kasih tahu ke daerah-daerah lain masa kalah sama kota Bandung yoi udah udah semua ya udah empat ya tadi satu lagi satu lagi tadi satu lagi ya oke boleh 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 mau pakai mic oke cek 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 boleh udah boleh boleh yang mau lesehan boleh silahkan oke sesi lesehan sesi lesehan silahkan sesi lesehan sesi lesehan kalau masih raket kalau perlu kursi lah yuk 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 masih rakyat kok pengen kursi gak usah udah-udah udah yang di belakang-belakang boleh maju daripada sesak-sesakan di belakang boleh masih muat banget masih muat silahkan silahkan lewat tinggi lewat tengah lewat tengah boleh-boleh disini nih eh luar biasa loh rame antusiasi kalian tepuk tangan dong buat kalian semuanya padahal bukan oke coik 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 coba micnya bisa dibantu sebelum kita mulai biar kita lancar oke jadi di sesi ini oke di sesi ini akan ada 6 pejuang rengas tingklok kita yang akan langsung berdiskusi dengan keempat calon kepala daerah kita oke udah ada lagi pengen lesehan oh Kang Dandan Kang Dandan bisa di info boleh-boleh Kang Dandan iya makanya tadi kok tadi 5 kok udah gugur 1 gitu kan diculik beneran diculik beneran oke udah lengkap semua itu tangan dong buat kelima calon kepala daerah yang berani datang langsung berhadapan dengan anak-anak muda langsung Kang Subhan dulu oke oke kita langsung mulai aja kita mulai dari Kang Subhan apa oh boleh-boleh disini boleh-boleh Kang disini aja Kang masih bisa bercanda cuma disini nih tau-tau ada laporan ke MK saya gak setuju karena dicurangi oke silahkan Kang Subhan pejuang rengas tingklok kita gimana kan langsung langsung boleh langsung boleh boleh check Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Subhan kalau tinggal sebetulnya di Lembang tapi aktivitas dari 2011 di Bandung Kota ini pertanyaannya ke semua atau pilih salah satu bebas silahkan aja supirasinya yang ada di kepala ke siapa ya asik bener-bener pak baik Alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya izin saya ingin pertama bertanya tentang Kota Bandung yang kedua tentang KBB kalau KBB mungkin targetnya cuma satu ya Kebobatan Bandung Barat ya pak Pak Didik ya baik Kota Bandung saya ingin bertanya ke Pak Arfi izin pak yang ingin saya tanyakan pertama anak muda sekarang itu sekarang itu mulai terhimpit dengan kesempatan yang semakin berkurang atau habis sama dua orang di negara ini gitu ya kesempatannya contohnya pertama ini saya komentari tentang kemiskinan struktural struktural oke siap pertama karena itu teman-teman yang di lingkungan saya di struktural saya bisnis itu kemudian banyak tutup ya entah ini karena skill dan sebagainya atau karena malah dan sebagainya tapi mereka udah berusaha tapi ternyata terbentur oleh parkir dan ormas gitu ya gara-gara parkir dan ormas enggak cuma dua ribu kok susah banget gitu ya cuman dua ribu perak gitu cuman ya itu juga jadi problem karena bisnis kita kan dari makanan yang sepuluh ribuan dan sebagainya kemudian selanjutnya dari batas usia batas usia pekerjaan diskriminasi usia untuk melamar pekerjaan itu juga masih jadi problem anak muda sekarang bagaimana untuk menanggulangi itu semua ya tepatnya lebih hal teknis sih tentang di Bandung ormas parkir premanisme itu Pak poinnya langsung ke pertanyaan kedua boleh atau gimana boleh boleh silahkan siap izinnya ke Pak Didik saya ingin bertanya karena saya tinggal di Lembang Pak tadi berbicara soal Bandung Barat itu pemudanya kreatif kemudian disupport juga dengan fasilitas dan sebagainya tapi permasalahannya Pak anak muda di Kabupaten Bandung Barat itu hanya jadi pekerja Pak dari banyaknya potensi wisata yang sangat besar hanya jadi pekerja nah bagaimana menggeser nih bukan hanya jadi pekerja tapi juga pelaku usaha tapi di sisi lain pelaku usaha juga dihabisi karena tempatnya gak berizin dan sebagainya tapi ternyata datang perusahaan besar tiba-tiba ada di sana dan akhirnya anak mudanya menyerah hanya jadi pekerja begitu Pak terima kasih terima kasih mungkin disambungin ya kalau tadi saya menarik banyak terakhirnya dan bagaimana caranya Bandung Barat ini bisa berkolaborasi dengan kota Bandung sehingga anak mudanya juga bisa bisa mendapatkan kesempatan juga yang sama Bandung Barat ke Bandung Bandung ke Bandung Barat itu jadi bisa jadi PR bersama nih karena kota yang baik adalah kota yang bisa saling bersinergi betul kan tapi setuju juga Bandung itu adalah kota kreatif apartemen tempat tinggal jadi tempat prostitusi keren banget Bandung ya gokil kota Bandung kota Bandung sip lanjut Kang udah langsung jawab siapa oke saya ingin kasih ke pejuang rengas dan klok yang ada di depan ada yang pengen mengafirmasi atau ingin punya kesamaan yang sama sehingga ingin ditujukan juga pertanyaannya ke para calon pemimpin kita ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan Pak saya Asep Nurholis kebetulan dari Garut tapi domisili di Cibiru sekarang lagi kuliah di UIN di UIN Bandung semester 7 ini acaranya sangat menarik yang ingin menjadi dan motivasi saya datang ke sini mengenai perbaikan kota Bandung mengenai Bandung saya punya satu catatan khusus baik itu kota Bandung kabupaten Bandung ataupun kabupaten Bandung Barat yang menurut aku kurang yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakatnya beberapa studi kasus mungkin ya saya juga ingin mengafirmasi tadi daripada Kang siapa yang mengenai kota Bandung premanisme yang parkir ya itu tadi kemudian di kabupaten Bandung beberapa kali terjadi pemegalan kemudian di kota Bandung yang paling unik itu di kota Bandung itu kejahatan itu bukan dilakukan daripada kemiskinan Pak sebetulnya tapi dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki hobi yang sama dan merasakan kekecewaan salah satunya apa yaitu salah satunya oknum-oknum bobotoh Pak sehingga ketika kejadian beberapa kali itu masyarakat tidak merasakan rasa aman ketika berada di kota Bandung contoh kecil dari kemarin Pak ketika Persib kalah ya sebetulnya itu bukan semua bobotoh tapi oknum-oknum sehingga mereka melakukan rasisme ataupun kekerasan dan lain sebagainya maka ini menjadi hal yang fundamental bagi saya pemerintah kota Bandung ataupun Bandung Barat ataupun Kabupaten Bandung dalam memberikan rasa aman karena di KBB juga sering rasa aman itu tidak muncul Pak kenapa rasa aman ini menjadi penting bagi aku pribadi karena masyarakat masyarakat ini mau berkembang ketika dia tidak dijamin rasa amannya seperti sekarang banyak ojol Pak mahasiswa itu banyak yang sambil Pak malam keluar tapi mereka tidak mendapatkan jaminan rasa aman ketika kesana ada opang ketika kesana ada begal ketika kesana banyak kekerasan yang terjadi saya pernah Pak saya juga kebetulan suka nari kalau lagi nyantai saya pernah ke Katapang Pak jam 12 malam itu ada apa mahasiswa yang orang tuanya lagi sakit dan saya nganter eh kesini aman gak kemarin baru ada pembegalan saya langsung ketakutan Pak di Katapang itu karena langsung harus pulang ke Cibilu gitu ya nah itu rasa aman tadi kemudian bagaimana kreatif tadi mendorong untuk menjadi pengusaha itu tidak ada rasa aman juga Pak karena kenapa kita harus berhadapan dengan tadi premanisme parkir yang mana itu membutuhkan biaya dan keberanian yang tinggi Pak sehingga kita melatih kreatif kita tidak tidak apa ya tidak bebas kayak gacoan gacoan ataupun teman saya di Cibiru itu buka angkringan Pak ketika dia punya modal 10 juta sebetulnya bisa membuka usaha itu tapi harus ada yang dikorbankan lagi dikeluarkan lagi itu apa mengamankan premanisme parkirnya pada keuntungan dari parkir itu lebih besar daripada keuntungan pengusaha Pak sehingga mereka terbatas dan tidak bebas dalam memiliki rasa aman maka satu pertanyaan saya bagaimana strategi Bapak dan penjaminan Bapak dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat kepada anak muda dan seluruh elemen yang ingin membangun kota-kota yang hendak Bapak pimpin bagaimana rasa aman yang akan diberikan oleh Bapak-Bapak calon ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke beri tubuh tangan saya kira dua itu dulu untuk dijawab saya ingin tanya juru catat dimana posisinya juru catat oh iya dari tadi mencatat kan oke karena apa yang disampaikan teman-teman hari ini benar-benar akan dicatat dan itu akan kita jadikan kontrak sosial dan bagaimana nanti ketika terpilih itu yang kita bawa bahwa ini hasil dari Rengas Denglog Project tepuk tangan untuk para pemberi aspirasi dan yang memberikan pertanyaan saya ingin langsung ke yang dituju tadi ada Kang Didik Kang Dandan juga Kang Arfi juga tapi tidak menutup untuk semua calon memberikan jawabannya silahkan Kang ya terima kasih Kang Subhan sama Kang Asep Nurholis ya oke mungkin bisa nih bagus nih masukannya memang salah satu dari visi saya itu adalah bagaimana membuat rasa aman di kota ini sekarang ini kan di Bandung kalau kita keluar malam lebih dari jam 10 itu yakin lah orang tua kalian pasti ngebelan terus ya nge-WA dimana dan sebagainya karena tidak ada rasa aman tidak seperti zaman saya dulu bisa malam-malam nongkrong di Asia Afrika makan nasi goreng gitu ya makan bubur PR bubur PR lu betul-betul di depan PR fine-fine aja gitu ya dan untuk menanggulangi itu tentu saja kita harus betul-betul secara sistematis saya sependapat dengan Pak Asep bahwa kejahatan tidak selalu dengan karena kemiskinan tetapi juga karsap yang sama ya yang memang dia perilakunya untuk mencari perhatian mencari apa yang pasti yang pasti adalah itu adalah pemerintah harus hadir pemerintah itu bukan hanya pemerintah daerah tetapi disitu ada forkomindanya untuk menghadapi NKG itu tidak ada jalan lain adalah penegakan hukum harus berani harus berani menegakkan hukum jangan sampai begini saya lihat itu kan forkomindanya polisi misalnya dia tangkap yang kebetulan dapat tapi udah gitu dikeluarin mungkin harus ada efek jerak sekali-sekali atau fotona dipampangkan tapi zaman NM dipampangkan rasa jadi beken ada juga begitu tapi yang pasti tetap harus ada law enforcement gak bisa didiamkan ya jadi harus ada yang namanya aparat keamanan itu harus kita lindungi juga tapi ya harus kita support juga salah satu program saya kan memberikan insentif untuk insentif tambahan untuk para penegak hukum khususnya apa namanya keamanan itu keamanan jadi petugas kayak katakan lebah binsa aparat babinsa aparat bimban bibin kamtip maspol itu kita akan kita kasih insentif karena dia juga punya resiko tinggi meninggalkan rumah ya bagaimana untuk bisa membina masyarakatnya karena yang paling penting adalah harus preventif dulu jadi harus menjelaskan dan saya setuju bahwa kita yang namanya bekerja pemerintah kota itu tidak bisa kesendiri saya sudah mencanakan di beberapa tempat insya Allah kalau saya diterjukan oleh Allah sebagai wali kota tugas pertama saya adalah bertemu dan melakukan MOU dengan bukan MOU lah MOU banyak minimal kita akan bertemu dengan tetangga-tetangga sebelah kota Bandung harus bertemu dengan tetangga ayo orang bareng-bareng menghadapi mengatasi masalah-masalah rakyat secara bersama baik itu masalah lingkungan masalah tata kota tata ruang maksud saya kemudian juga masalah keamanan dan itu saling berhubungan saling berhubungan satu sama lain kemudian juga saya akan ketemu dengan aparat kepolisian khususnya yang membina tentang kepatrulian menjaga rakyat karena harus sama-sama juga itu supaya kita rakyat kita itu merasa aman rakyat kita itu merasa nyaman jangan sampai orang yang lagi berusaha juga terganggu termasuk jelas dari aparat sendiri maksudnya kosa Satpol Pepena bangsa dinas perhubungannya bangsa apa namanya itu dua itu yang aparat kemudian dinas tata kota penataan ruang yang ada fungsi untuk pengendalian itu harus segera disempurnakan masalah-masalah dan diingatkan masalah kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat harus adil tidak boleh tidak adil karena ketidakadilan itu membuat kita itu menjadi sengsara ya ketidakadilan itu membuat kita rakyat itu udah percaya sama kita sehingga kalau misalnya sudah percaya pasti akan terjadi partisipasi dari rakyat rakyatnya akan ikut bareng ya karena untuk itu mahesi gitu ada program-program dalam 11 komitmen yang saya buat ya oke tahan dulu Kang tahan dulu kita ingin ke Kang Arfi selanjutnya tepuk tahan dulu untuk Kang Dandan boleh kita akan agendakan lagi minggu depan saya bikin lagi nanti kalau misalnya dikasih ruang yang luar biasa bebas gitu silahkan Kang Arfi terima kasih pertanyaan dari Kang Subhan dari Kang Asep normalis jadi saya ingin kita mendudukan tadi kan ceritanya juru parkir gitu ya ormas dan premanisme tiga hal itu gak sepadan jadi juru parkir dan ormas itu kita ketemu orang premanisme itu adalah perilakunya yang kita lawan itu perilakunya paham ya karena gini karena bisa jadi kalau kita bicara juru parkir itu mungkin kenalan kita warga kita saudara kita kalau kita bicara ormas mungkin saudara-saudara kita sahabat kita juga ada yang jadi anggota itu yang jadi masalah adalah kalau premanisme itu dibiarkan dan premanisme itu proses malak-memalak gak cuma dilakukan oleh ormas gak cuma dilakukan oleh juru parkir kalau kemudian contoh yang dekat aja ada yang kemarin nonton Sail on 7 ada ada yang tadinya pengen nonton Sail on 7 tapi jadi jauh keningan kata teman-teman yang bikin event bikin konser di Bandung lebih mahal daripada bikin konser di Jakarta benar ya kenapa karena premanismenya jadi jadi menurut saya yang perlu kita lawan itu si premanismenya saya menganggap teman-teman juru parkir dan teman-teman ormas itu sedang mencari penghidupan untuk keluarganya jadi nyambung dengan urusan ekonominya jadi kan tadi pertanyaannya juga tentang lapangan kerja terus kesempatan untuk berusaha jadi tadi waktu di awal saya cerita tentang bonus demografi menurut saya kuncinya gak bisa untuk kota Bandung kita harus memutar roda ekonomi lebih cepat dengan mendatangkan investasi ke kota Bandung jadi kalau kita lihat PDRB kota Bandung melesatnya tinggi PAD kita enggak APBD kita enggak naiknya perlahan banget gitu ya padahal sebetulnya pemerintah bisa melakukan sesuatu supaya lebih banyak lapangan kerja dan lebih cepat roda ekonomi itu berputar saya membayangkan gini APBD itu kayak ikan kita punya ikan kalau itu kita bagi jadi ikan yang dibagi ke masyarakat jadi bansos bisa sih sebetulnya tapi selesai sesaat nah yang saya ingin ajak adalah ikan ini yuk kita jadikan umpan supaya nanti umpan ini mendatangkan ikan yang lebih besar ikan lebih besar inilah yang dikonsumsi oleh warga jadi apa yang dilakukan sebetulnya ada standarnya the ease of doing business kemudahan berusaha itu apa akses terhadap modal sehingga ada sorry pertama izin berusaha misalnya sehingga orang-orang yang mau berusaha berbisnis startup itu gak susah register aja yang udah jadi UMKM gimana caranya naik kelas sehingga butuh akses terhadap permodalan akses terhadap pasar segala macam jadi pemerintah kota itu fokusnya adalah bagaimana memastikan ikan dari APBD itu bukan langsung dimakan oleh warga tapi menjadi umpan untuk mendantakan ikan ekonomi yang lebih besar dalam bayangan saya itu yang harus dilakukan gak jangka pendek memang tapi itu akan menjadi solusi yang fundamental untuk problem premanisme di kota nah lalu kemudian nih kayak beliau nih Kang Aset Nurholis ini nah ini jadi penting kalau pemerintah kalau wali kota berfikirnya bukan hanya pada aset pemerintah kota tapi pada aset kota beliau ini aset kota dari Garut betul dari Garut tapi ikut mikirin kota Badung nah jadi menurut saya kalau kita berfikir pada aset kota maka sebetulnya banyak hal yang bisa kita perbaiki di kota termasuk jalan bolong yang biasanya jalan bolong itu kalau misalnya jalan bolong itu anupropir sih tegudu digawekin gak bisa begitu karena nanti yang celaka warga kota Bandung begitu ya nah terus misalnya ada ini mahasiswa KTP-nya bukan Bandung gak apa-apa toh meskipun dari Garut mikirinnya solusinya untuk kota Bandung nah terakhir untuk soal keamanan menurut saya selain tadi hal yang disampaikan oleh Kakanda saya Kang Dandan pentingnya kolaborasi for Kopimda ada satu hal lagi yang sebetulnya bisa dilakukan sebagai quick winsnya pemerintah yaitu menyediakan infrastruktur penerangan jalan umum yang memadai makanya kita bikin program Bandung Caang Bandung bercahaya aman dan tenang dengan Bandung Caang ini bukan hanya warga lebih aman untuk beraktivitas tapi kegiatan ekonomi bisa punya durasi lebih panjang sehingga ada perputaran ekonomi yang lebih aktif di kota kita lihat ada kota-kota di belahan dunia ini yang sudah hampir jadi di kota 24 jam nah Bandung menurut saya karena kita tidak bertumpu pada sumber daya alam sebagaimana kota-kota besar lain di Indonesia yang selalu punya akses pada pantai you name it Jakarta Surabaya Palembang Medan semua pada akses pantai betul gak kita enggak jadi kita harus kemana dong kekuatan kita ada di sumber daya manusia saya dan Anda semua berbiasa sekali lagi tumpuk tangan untuk Kang Arfi sabar sabar-sabar kalau kata I show speed tapi sebelum itu teman-teman ada satu lagi yang belum bersuara dan itu calon bupati dari Cianjur saya panggil dokter Dedan Masihin Kang Dedan sudah ada oke oh lagi bikin story dulu oh iya lagi menyapa kita yang di dalam suara banget oke wah seru ya seru ya seru ya diskusinya seru dan masih masih ada lima lagi yang akan juga berdiskusi dan pencung rekan lainnya tapi sebelumnya karena biar fair kita juga memberikan kesempatan buat Kang Dedan untuk Kang menyampaikan programnya beri tepuk tangannya teman-teman dari Cianjur mungkin ada perjalanan jauh ya bang boleh boleh salaman dulu salaman dulu ini ini sinergia bagus nih karena ngumpul nih Bandung Barat ada Cianjur Suka Bumi oke jadi konsorsium ini tapi langsung saja saya pengen ya karena KPU mikirin anggaran ya silakan Kang Dedan 10 menit untuk Kang Dedan jelaskan siapa Kang Dedan apa yang telah dikerjakan dan apa yang ditawarkan ke teman-teman muda dan tentu yang menonton nanti di Youtube channel kami silakan karena semua tadi udah ini bicara di Cianjur ya Cianjur apa yang mungkin nanti ada yang nonton Kang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini kalau dulu Bung Karno diculik di Rengas Dengklok kalau sekarang kami-kami ini yang akan manggung di berbagai kabupaten kota diculik oleh anak-anak muda Jawa Barat terima kasih kepada teman-teman muda Jawa Barat yang pada hari ini sudah mengundang kami perkenalkan nama saya Dede Nasihin saya dibesarkan di Cianjur Selatan tepatnya di kampung Ketiga Kemau Desa Cijati Kabupaten Cijati Kabupaten Cianjur dan saya dibesarkan di daerah Cijati Cianjur Selatan dekat pantai kalau teman-teman ke Sinangbarang itu daerah rumah saya kemudian saya menyelesaikan sekolah sampai SMP di Cijati lalu kemudian SMA-nya di Ponpes Azainia Sukabumi dekat dengan Pak Fahmi lanjut ke Win Sarifidatullah Jakarta S1-nya S2-nya di UNPAD dan Alhamdulillah sudah S3-nya di UNPAD dan saya sudah menjadi anggota DPR Cianjur dua periode dari situ kemudian saya melanjutkan menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Barat dan terpilih dengan meraih suara terbanyak sekolah peten Cianjur untuk ke Provinsi dalam konteks dasi pilkada pada tahun ini saya dipercaya oleh Partai Golkar dan kebetulan di sini ada Ketua kami juga PKS dipercaya oleh Golkar dan PKS dan juga Perindo saya maju bersama PKS dengan berpasangan dengan Dr. Eva dari PKS dan maju untuk Cianjur Cianjur itu kota terbesar atau kompeten terbesar kedua di Jawa Barat tetapi hari ini IPM-nya terendah di Jawa Barat faktanya Cianjur hanya di angka 66,8% IPM terendah di Jawa Barat dan ini kemudian menjadikan kami ingin bawa Cianjur lebih berdaya saing jadi kami itu di Cianjur mempunyai tagline itu berdaya saing berkah berdaya saing khidmah dan amanah berdaya saing dalam artian bagaimana ingin memajukan Cianjur bersama kabupaten lain di Jawa Barat dan setarap dengan kabupaten yang kota di Jawa Barat kemudian berdaya saing mengandung arti bahwa kita selaku pemimpin ke depan harus memiliki narasi dan gagasan untuk bagaimana mewujudkan Cianjur yang berdaya saing tersebut kami sudah rangkum dengan beberapa program solusi diantaranya adalah menggunakan pendekatan pool strategi tidak menggunakan pool strategi pool strategi artinya bagaimana kita tumbuh bersama pemerintah hanya mengorkestrasi dan memobilisasi bagaimana masyarakatnya tumbuh bersama menciptakan ekosistem bagaimana misalkan kita lihat pilar pembangunan di daerah itu pariwisata pendidikan kesehatan daya beli dan tentu pembangunan infrastruktur dan di Cianjur hari ini infrastruktur masih jauh dari harapan daya beli masih jauh dari harapan penggunaan per kapita di Cianjur hari ini berkisar di angka 8,1 juta per tahun dan angka kemiskinan di angka 10,2 persen artinya Cianjur juga masuk pada kategori daerah yang miskin di Jawa Barat oleh sebab itu pendekatan dengan menggunakan mobilisasi dan orkestrasi tadi bagaimana kita tidak memberi ikan tapi menciptakan kolam kepada masyarakat dengan pendekatan-pendekatan untuk menciptakan Cianjur berdaya saing itu kita tidak punya program satu bagaimana menciptakan pendekatan industri kreatif untuk anak muda kita menyediakan one stop kita menciptakan ruang terbuka untuk anak muda untuk berkreasi sehingga kita tumbuh bersama pemerintah hanya memberikan memberikan program kepada anak-anak muda tersebut untuk tumbuh dan berkembang di Cianjur selanjutnya kita juga mempunyai program beasiswa atau scholarship satu desa lima sarjana ini tujuannya untuk bagaimana SDM di Cianjur lebih berdaya saing lagi dan memastikan bahwa yang kaya dan yang tidak ber yang belum apa yang belum mempunyai keuangan untuk kuliah kita fasilitasi untuk bisa berkuliah juga selanjutnya yang sedang kami galakan juga bagaimana di Cianjur ini teman-teman muda difasilitasi untuk menjadi seorang entrepreneur dan kami sudah rintis sejak lama menciptakan satu pengusaha muda di tiap RT ya bukan di tiap desa lagi di tiap RT satu entrepreneur satu RT selanjutnya dalam program tadi berdaya saing itu berkah itu berdaya saing hidmah dan amanah hidmah artinya melayani artinya reformasi birokrasi bagaimanapun hebatnya peran atau gagasan seorang pemimpin bila mana di dalam perjalanan pemerintahannya tidak tercipta good governance atau good government maka itu akan sia-sia karena lambatnya percepatan pembangunan biasanya dihambat juga dengan adanya birokrasi yang tidak mendukung pada inovasi dan kreativitas selanjutnya adalah amanah bagaimana dari berkah itu berdaya saing hidmah dan amanah haknya adalah bagaimana seorang pemimpin itu juga memiliki integritas dan memastikan bahwa rakyat adalah satu-satunya tujuan bukan kekuasaan bahwa kekuasaan adalah gagasan bahwa kekuasaan bukan tujuan yang penting adalah bagaimana tidak berjadikan kekuasaan sebagai tujuan sebagai sasaran antara untuk mewujudkan ide dan gagasan jadi amanah mengandung arti seorang pemimpin harus punya integritas dan memastikan bahwa perjalannya ruda pemerintahan ini terciptanya clean governance pemerintahan yang bersih dan juga pro terhadap rakyat sebagai pemilihnya itu saja mungkin dari saya kalau misalkan terlalu banyak juga takut-takutnya tidak habis ya itu saja mungkin dari saya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Tepuk tangan untuk Dr. Dan Masihin sangat padat ruangan ini ya teman-teman dan sambil menunggu azan juga nanti kita akan break juga sebentar tapi terlebih dahulu saya ingin mendengarkan dari salah satu perwakilan pejuang Rengas Dengglock kita Kak Guardian Muhammad silakan untuk menyampaikan aspirasinya udah demiknya baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Wr Wb selamat malam teman-teman sebuah kehormatan untuk saya bisa berdiri disini menyampaikan gagasan sebelumnya perkenalkan saya Guardian Muhammad saya sangat merasa terhormat teman-teman bisa hadir disini untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan jadi kita sama-sama percaya bahwa calon bupati atau calon wali kota itu memiliki andil yang sangat besar khususnya memang untuk kemajuan kota dan kabupatennya nah disini saya ingin menyampaikan gagasan mengenai pendidikan aspirasi mengenai pendidikan sebagai informasi sejak 2018 saya mendirikan sebuah NGO namanya Mengajar Desa nah jadi mengajar desa ini kita bentuk untuk apa untuk memeratakan pendidikan karena saya tinggal di Cianjur teman-teman jadi Cianjur itu seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Denas itu adalah kabupaten paling tidak maju di Jawa Barat nah pada saat itu kita berpikir bagaimana cara memberikan kontribusi sebagai siswa SMA pada saat itu untuk memajukan IPM di Cianjur pada saat itu singkat cerita akhirnya gerakan mengajar desa ini tumbuh dan hari ini ada di seluruh Indonesia Alhamdulillah dan salah satu relawan penyumbangnya itu dari daerah bapak-bapak semua dari kota Bandung dari kabupaten Bandung Barat dari kabupaten Cianjur dan dari kota Sukabumi total relawan di Jawa Barat ini sekitar ada 5.500 orang nah saya ingin menyampaikan seperti ini ternyata ketika kita dalami pendidikan itu hanya bukan hanya masalah ekonomi lebih daripada itu pendidikan itu ternyata memang mengenai pola pikir jadi kadang-kadang ada teman-teman kita yang sebenarnya secara ekonomi itu mampu tetapi dia tidak bersekolah alasannya apa karena pola pikirnya menganggap pendidikan itu annual report tadi Kang Arfi kan menyampaikan kalau kota Bandung itu tidak pernah kekurangan aset intelektual nah tetapi sebenarnya kritik untuk kota Bandung juga kota Bandung yang tidak pernah kehabisan aset intelektual tapi ternyata setiap kecamatannya itu belum punya SMA negeri hampir dari seluruh kecamatan yang ada di kota Bandung tapi kota Bandung sendiri belum punya sekolah negeri di semua kecamatan itu yang pertama nah kemudian kalau misalnya berbicara di Bandung Barat dan Cianjur karena hampir sama ya secara apa secara geografis di Cianjur sama bahwa banyak yang ternyata anak orang kaya tetapi ketika ditanya kenapa kamu gak sekolah alasannya orang tua saya sudah kaya dan akhirnya ketika nanti orang tua saya sudah meninggal saya auto kaya karena memang melanjutkan usahanya nah itu kadang-kadang pola pikir yang ada di kabupaten termasuk mungkin di kota Sukabumi nah pun yang ingin saya sampaikan untuk kota Bandung gagasan apa yang ditawarkan dan apa yang jadi jaminan kami Kang Arfi karena relawan GMD ini banyak di kota Bandung juga sehingga kota Bandung ini punya Kang Arfi dan semuanya punya sekolah di setiap kecamatannya itu yang pertama nah yang kedua untuk Cianjur untuk Cianjur Cianjur ini adalah kabupaten paling tidak maju itu yang pertama padahal usia kita itu sudah 378 tahun sebagai orang Cianjur saya itu sebenarnya sangat miris terhadap Cianjur karena reformasi birokrasi di Cianjur itu sangat lambat pegawainya judes-judes ketika di apa ketika dimintai layanan ternyata lama kalau tidak ada pelicin ya tidak akan dilayani itu penyakit di kabupaten Cianjur nah apa sebenarnya yang menjadi gagasan Kang Denas terkait reformasi birokrasi ini ditambahkan sekarang Kang Denas ini melawan petahana ya melawan petahana di Cianjur yang mungkin secara aset akses kepada semua dinas itu lebih banyak itu yang pertama ini pertanyaan yang sama juga untuk Kang Fahmi karena Kang Fahmi ini adalah incumbent saya ingin bertanya sebenarnya di kota Sukabumi itu kan angka kemiskinan turun meskipun hanya satu digit Kang Fahmi sekarang incumbent apa yang menjadi jaminan kita rata-rata penyakit di kita di apa di Indonesia itu politiknya adalah rata-rata incumbent itu memanfaatkan aset negara untuk melakukan kampanye nah apa yang menjadi jaminan Kang Fahmi kalau Kang Fahmi tidak melakukan itu oke kita break dulu lagi ada aset oke siap kejahatan muncul bukan karena niat pelaku tapi karena ada kesempatannya saya jadi ingin tahu untuk kesemuanya apa prinsip bapak-bapak semua kalau bisa kita lihat dari track record kota Bandung apalagi Kabupaten Bandung Barat tadi kan kita mungkin banyak orang yang pasrah gitu melihat ah Bandung wali kotaan jalan-jalan kasarnya bapak-bapak ini kan perjuma kalau pun menang kita sudah tidak percaya maka kemudian ingin saya sampaikan saya mengkritisi itu dan saya tidak sepakat kalau hari ini lima sarjana dalam satu desa saya ingin dihadirkan biasanya yang konkret untuk orang-orang yang on point yang mau kuliah dan ada jiwa kuliahnya gitu saya ingin menculik balik menculik balik Pak Denas Agardian serta kalau bisa sama Rengas Denglog Project untuk hadir di acara kita merayakan kehilangan 2-3 November 2 tahun gempat Cianjur untuk sama-sama diskusi tentang aglomorasi Cianjur yang ketertinggalan sangat sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati